Muhammad dan Mustafa Wa ala adihi wa sahbihi Ahli Sidqi wal wafah Amba Baad Khadratil Muhtaramin Para Guru, Para Alim Ulama Wabir khusus orang tua kita Dan guru kita Yang selalu kita taati Al-Mukarram wa Muhtaram Abi K.H. Ahmad Sadri Mata Allah bitulih hayatih Wa nafa'an Allah bi'olumihi Fiddaraini, Amin Ada K.H. Ahmad Siddiq Ketua DMI Jawa Barat Kiai Haji Zamaksyari Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Mudah-mudahan jadi Provinsi Bekasi ini Ketimbang jadi Jakarta Tenggara, lebih lain Saya lagi bayangin, kalau Bekasi ini jadi Jakarta Tenggara Kayaknya Bekasi bakal jadi kecamatan Nah karena itu Mudah-mudahan Kumpulnya ulama Bekasi dan Jakarta Bisa menguatkan bahwa Bekasi Bukan sekedar layak Jadi Bekasi raya Kabupaten dan kota Tapi jadi provinsi sendiri Insya Allah Kalau calon wali kota Calon gubernurnya Sudah banyak kayaknya Kalau bisa yang pertama Biar Kiai aja sekalian Calon gubernurnya Biar berkah gitu ya Jakarta diberkatin ulama Berkasi diberkatin ulama Insya Allah Juga para guru Dan para Kiai lainnya Seseorang yang kita tunggu Dari tadi pagi Kehadirannya Kiai Haji Yusuf Mansur Yang mudah-mudahan Spirit Perjuangan beliau Memberikan inspirasi Buat kita semuanya Saya cuma kasih Satu catatan Kalau udah ada Kiai Sodri Udah ada Kiai Yusuf Mansur Malu Jadi Kiai susah Begitu doang Sudah catatan saya Sebab apa Sebab dari keduanya Kita terinspirasi Jadi kaya Meskipun Kayanya Perlu juga catatan-catatan Yang panjang Bukan sekedar Kaya Tetapi kaya Yang senang berbagi Kaya yang menjadi Contoh Kaya yang menjadi Inspirasi Buat umat Sebanyak-banyaknya Kenapa Pesantren motivasi Saya dirikan Di Desa Burangkeng Kejamatan Setu Kabupaten Bekasi Satu doang Awalnya Umat kita Kehilangan Api motivasi Boleh disebut Apinya udah mulain Padam Asal kita Liatin dimana-mana Masjid Mesti Depan pinggir jalan Rada macet Lantaran Mintain Amal Ini Kiai Sodri Bikin geregetan Masjid di tempat ini Lantaran ada Permintaan Amal di pinggir jalan Begitu beliau Ambil alih Berhenti tuh Minta ini di pinggir jalan Dibangun sendirian Kaga pake proposal Itu kenapa Pesantren motivasi dulu Oleh Seseorang Yang memberikan Spirit buat saya Disebut sebagai Pesantren istana Dua jempol Zaman dulu Masih BPA Amal Kiai Supansur Kata Kiai Supansur Begini Jari ente Di jempolnya Pas di Blackberry Jari aneh Pasnya di Twitter Tapi Jaraknya beda Caldurnya Banyak Adian Walaupun sekarang Mudah pindah ke Instagram Nah Saya melihat Bahwa sebetulnya Ada satu kondisi Yang sedang diperankan Lewat acara Semacam ini Bahwa ternyata Perjalanan Kalau saya sedikit Menyinggung Tentang Kaul Yang dadilnya Sudah sebegitu banyak Dicontohkan Kebiasaan Rasulullah Rasanya sudah Tidak terbantah lagi Tetapi yang menarik Islam mengajarkan Bukan hanya Perjalanan rohani Salat disebut Mi'rajul mu'min Mi'raj adalah Perjalanan menembus Hars Bukan hanya Perjalanan rohani Bukan hanya Perjalanan jasadi Seperti yang Abi Kiai Sadri Tadi katakan Memberangkatin 25 orang Ke Uzbekistan Dalam rangka Melakukan perjalanan Jasadi Tetapi juga Melakukan perjalanan Perjalanan ilmi Perjalanan fikri Supaya Tidak menjadi Sumbu pendek Kompor Kalau sumbunya pendek Gampang Dan cepat meleduk Patasan Sumbunya pendek Belum Baru aja Disulutin api Tahu-tahu dah Meleduk Dan itu Membahayakan kita Belakangan Bukan hanya Kehilangan api Motivasi Untuk menjadi Orang-orang yang Hebat dan sukses Secara finansial Tetapi juga Lemah motivasi Untuk belajar Sehingga Lemah juga Secara intelektual Ini adalah Spirit buat kita Semuanya Mudah-mudahan Allah Jadikan Perjumpaan hari ini Membangun motivasi Lewat perjalanan Keluar dan Perjalanan ke dalam In and out Outbound Kita melihat Di setiap travel Misalnya Ada program Inbound Dan ada program Outbound Apa yang sebetulnya Dibangun Bahwa sejarah Umat ini Sejarah agama ini Sedang mengajarkan Kepada kita Tentang Pentingnya Perjalanan Keluar Guru-guru kita Itu dari dulu Para ulama Mengajarkan Pentingnya Perjalanan Keluar As-Siyahah As-Siyahah Menjadi penting Bahkan Berkahnya As-Siyahah Barakatuh Siahah Sampai Islam Ke negeri kita Sampai Ulama-ulama Membawa Islam Dari penjuru dunia Kemarin Kita mampir Dan ziarah Ke makam Imam Bukhari Di Uzbekistan Sekaligus Berziarah Ke makam Imam Baha'uddin An-Naksabendi Mbahnya Toriqoh Luar biasa Sampai ke kampung kita Toriqoh An-Naksabendi Sampai ke kampung kita Bahkan Sunan Ampel Dihubungkan Dari ayahnya Yang orang Uzbek Syekh Ibrahim As-Semar Kondi Sampai ke negeri kita Seluruhnya Berkahnya siahah Makanya Kalau lagi tuaf wadah Sering diulang-ulang Itu Bacaan doa Yang sering kita baca Allahumma Ya Rahman Gerhamna Ya Mu'id A'idna Ya Radha Kurdutna Ila Baytika Hatha Warzupna Al-Auda Tummal'auda Karradin Ma'adamal Radin Ta'ibun Abidun Sa'ihun Nirobbina Habidun Disebut Kata Sa'ihun Karena Barakatul Islam Adalah Barakatul Siah Bahkan Mbahnya Para Nabi Ibrahim A'layhi Salam Itu Barakatul Siah Lahirnya Di Iraq Besarnya Kemudian Setelah Menikah Dengan Seidah Sara Membawa Kepunangannya Nabi Lut Siaha Pertama Ke Mesir Kemudian Dapat Hadiah Seorang Perempuan Yaitu Bunda Hajar Siaha Lagi Kemana Kepan Estit Lahir Anaknya Satu Ismail Siaha Lagi Menuju Kemana Maka Jeluk Bukan Roma Dari Sini Berkembang Sampai Kakeknya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ada Yang Dijuluki Kusoy Salah Satu Kakek Nabi Itu Sumbi Yaitu Kusoy Lita Kusoy Fibiladi Kudu'atan Kusoy Disebut Kusoy Karena Sering Berjalan Jauh Kusoy Senang Berjalan Di Ila Fikur Ila Fihim Rek Kata Shidari Wasoy Makhita Setiap Kali Ditawarin Jalan Ditawarin Pergi Keluar Pertanyaan Besarnya Adalah Satu Yang Ngongkosin Siapa Betul Makhida Yang Ngajak Siapa Kusoy Kusoy Dilihan Saya Siapa Padahal Mestinya Jawaban Paling Sederhana Kalau Kita Mau Memulai Ini Semua Rujuklah Kepada Perintah Allah Yang Maha Agung Di Dalam Al-Quran Mungkin Dikin Jadi Barakat Maka Berjalan Engkau Di Atas Muka Bumi Ini Dalil Kenapa Saya Bikin Travel Kenapa Terima Terima Perintah Jadi pulang dari tempat ini Semuanya Bikin Travel Dalil Di Beritah Disuruh Jalan Sehingga Kandung Travelnya Udah Ada Haji Umrah Udah Ada Tambah Musyata Muslimnya Tambah Keluar Negerinya Insya Allah Kagak Jadi Gampang Kaya Kompor Meledut Lantaran Sumpunya Pendek Mudah-mudahan Dapat Barokah Kaya Semuanya Demikian Wallahul Mufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gaya Ini Masih Muda Saya Lihat Bapaknya Temen Saya Coba